Saya kira upaya untuk meningkatkan Dewan Pers kemarin itu kan mencoba untuk mencoba sejak 2012 sudah mulai ada program uji kompetensi wartawan ya yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lebaga penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di DNK TV, TV masa depan, dakwah dan komunikasi bersama saya Fina yang akan menemani saudara DNK TV kali ini bersama Bang Hendra Makmur. Nah Bang Hendra Makmur ini merupakan alumni dari Universitas Andalas Padang dan merupakan ahli pers dan Dewan Pers di Sumbar ya Bang. Ahli pers dari Dewan Pers. Ahli pers dari Dewan Pers Sumbar ya Bang. Di Sumbar ya. Dan merupakan ketua MPO Haji ya Bang. Ya. Oke, kali ini Bang kita mau bincang-bincang mengenai dunia jurnalis Bang. Tapi sebelumnya Fina mau tanya nih Bang, gimana kabar Abang dan keluarga Bang? Alhamdulillah sehat. Oke Bang, Alhamdulillah. Oh ya Bang, apa sih kegiatan Abang pada saat sekarang ini Bang? Oh ya, saya masih jadi jurnalis, masih aktif di Langgam.id jadi Bang Pineraksi. Jadi mengawal media lah. Masih aktif ya Bang, di dunia jurnalis semua ya Bang? Ya. Oke Bang. Oh ya Bang, Abang kan dari Universitas Andelas Padang nih, kalau menurut Fina pribadi ya Bang, itu suatu keunikan ya Bang, yang dari jurusan hukum, fakultas hukum ya tepatnya Bang, sekarang bergelut di dunia jurnalis tulis menulis Bang. Itu tuh sebuah potensi dari kecilnya atau itu emang hobi Bang yang ditemukan sejak dari kecil hingga dewasa menemukan suatu hobi tulis menulis gitu Bang? Iya, hobi kayaknya ya, karena hobi dan saya betah di sini. Saya juga sebenarnya seorang advokat. Saya advokat juga sebenarnya, tapi memang saya tidak berpraktek membuka praktek secara umum, hanya membantu advokasi di LBH Pers Padang, membantu kawan-kawan jurnalis untuk advokasi kebebasan pers khusus saja itu. Saya kira tetap ada hubungan ya, dunia jurnalisme, dunia pers, dengan background hukum, karena sangat banyak masalah-masalah hukum yang harus diliput. Jadi itu kan membutuhkan ilmu juga untuk itu. Tapi Abang lebih ke dunia jurnalisnya ya Bang, daripada jurusan Abang yang dihukum. Tentu ketika menjadi jurnalis, tidak hanya meliput hukum, tapi meliput berbagai, kita diharuskan untuk meliput berbagai bidang. Oke Bang, jadi Vina mau tanya nih Bang, pengalaman Abang kan, Abang bergelut di dunia jurnalis nih Bang, pengalaman Abang itu di dunia jurnalis itu sudah sampai di mana saja Bang? Sejak 1999 ya, sudah berbagai media, saya sempat di media lokal di sini, sempat juga di media Indonesia, di majalah Gatra, di media Indonesia, di Metro TV. Oke Bang, sebentar, pernah juga di Jakarta, itu kalau medianya. Kalau liputannya, di ini, kalau liputannya, ya di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, ketika saya di Jakarta ya terutama, Sulawesi sampai ke daerah timur. Oke Bang, sudah jauh jam terbang ya Bang? Lumayan, relatif lah itu ya, karena yang lain tentu lebih banyak, kalau jurnalis yang lain sudah di seluruh dunia ya, kalau saya baru hanya Indonesia saja. Kalau untuk pemula seperti Vina ini, itu merupakan suatu yang wah gitu Bang. Saya yakin bisa lebih dari itu kalau mau. Oke Bang, jadi Vina mau tanya nih Bang, bagaimana masa depan pers dan new media di masa sekarang ini Bang? Jadi gini, hari ini kan kita disurusi digital, ya kan? Internet, segala hal masuk ke segala lini kedupan, internet masuk ke segala lini kedupan, mengubah, mengubah berbagai hal di dunia. Sehingga orang menyebutnya, kadang-kadang kayak latah ya, menyebut revolusi 4-0 gitu-gitu ya. Tapi memang sebenarnya itu yang terjadi. Dia kan mengubah, kenapa orang menyebutnya revolusi 4-0, ini revolusi ke-4, mengubah segala lini kedupan. Termasuklah media yang berubah, karena adanya internet itu. Kalau dulu kemudian orang medianya adalah media-media kompensional, media lama, orang memakai media cetak, lalu kemudian melalui frekuensi media elektronik, memakai frekuensi radio, kemudian televisi. Sekarang ada internet yang bisa memberikan ruang untuk media, berbagai media, konvergensi di satu internet. Kita bisa menulis, bisa kemudian ada berita videonya, ada berita video, berita radio, berita... Jadi dia bisa di satu ruang saja. Nah ini akan mengubah, mengubah pola. Lalu kemudian setelah adanya media yang memudahkan orang untuk mengakses internet. Seperti telepon pintar, smartphone. Semua sudah dipendah ya, Bang? Sekarang pengguna internet di Indonesia kan sudah lebih dari 70 persen. 73 persen angka terakhir, tapi itu setelah tahun lalu dari APG. Sudah meningkat ya, Bang? Nah, Sumatera Barat bahkan lebih tinggi. 91 persen angka terakhirnya itu. Artinya apa? Seluruh orang sudah di internet, hampir seluruh orang sudah di internet. Sedikit-sedikit saja yang perlu. Anak kecil pun sudah mengakses internet. Mereka mengakses internet. Mengakses media pun melalui internet. Nah ini yang kemudian membuat informasi berada di genggaman. Nah, lalu ada media sosial lagi kemudian sejak tahun 2000-an awal itu kan. 2000-an awal sudah mulai media sosial. Berbagai-bagai namanya. Sejak dari Facebook, dulu Friendster. Lalu kemudian Friendster mati. Ada berbagai media sosial yang lain. Macam Facebook 2007-2008 gitu ya. Banyak versinya. Banyak versinya. Nah kemudian seluruh orang sudah bisa memberikan informasi melalui media sosial. Nah yang terjadi adalah apakah kemudian media kompensional, media pers masih dibutuhkan di tengah sosial seperti itu. Karena kalau ngomongnya 5W1H, kadang-kadang itu sudah terpenuhi oleh informasi yang diberikan oleh masyarakat. Nah jurnalis apa fungsinya? Untuk apalagi ada jurnalis kan begitu kan. Apalagi media masa atau media pers. Nah belakangan beberapa tahun yang lalu lah dimulai ya. Kita melihat bahwa marak terjadi ketika informasi terlalu banyak di internet. Kadang-kadang membuat orang susah memilah. Memilah mana informasi yang benar, mana yang tidak benar atau yang disebut dengan hoax itu. Fungsi di sana lah kemudian memperifikasi informasi itulah fungsi baru dari media hari ini. Memperifikasi informasi yang banyak kemudian memberikan mana yang sudah terperifikasi. Sehingga tugasnya di sana. Nah lalu kemudian saya kira profesi jurnalis tetap akan diperlukan dan terus ada untuk tugas-tugas ini. Tugas memperifikasi ini. Karena untuk memperifikasi itu kan ada kode etiknya, ada kaedah-kaedah jurnalistik di sana. Sudah diatur semua ya bang? Ya itu sudah ada. Yang kawan-kawan pelajari barangkali ketika belajar jurnalistik itu kan kaedah-kaedah jurnalistik. Nah bagaimana cara wawancara, bagaimana cara memperifikasi, bagaimana cara reportasi dan seterusnya. Nah itu tugas itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang yang profesional ya. Kalau kita bicara standar ya. Nah untuk itu, jadi disanalah tantangannya. Tantangannya adalah kalau kemudian jurnalist hanya menjadi perekam, menuliskan atau menyebarkan informasi yang hanya diberikan oleh. Artinya kalau hanya kemudian ada narasumber ngomong lalu kemudian kita menuliskannya lalu menyebarkannya. Kalau hanya itu tanpa verifikasi, tanpa kemudian upaya untuk memberikan background, memberikan lebih mendalam. Saya kira informasinya akan dangkal begitu saja. Bahwa kemudian kita butuh informasi cepat, ya. Nah disanalah mungkin breaking news. Breaking news itu kan kemudian membuat berita menjadi pendek-pendek. Tapi dia harus diranding terus. Nah tapi di samping itu tetap publik membutuhkan terusan-terusan panjang. Atau kalau untuk televisinya liputan-liputan yang lebih mendalam untuk memahami konteks. Saya kira apa namanya, jurnalisme masih tetap dibutuhkan. Nah medianya yang mungkin berubah. Dulu orang secara langsung mesti lewat televisi. Sekarang dengan adanya media sosial, orang bisa langsung di Youtube, langsung di Facebook, langsung di Instagram. Bisa di semua media. Nah medianya sudah memudahkan kita untuk itu. Tetapi kemudian tinggal kita bagaimana menggunakan media itu tapi dengan tetap menjaga kualitas. Itu saya kira. Tantangannya seperti itu. Oh iya bang, seorang jurnalis di sekarang itu masihkah digaji gitu bang? Oh iyalah, jurnalis masih digaji. Kalau dia enggak digaji. Tapi ini, menarik juga sih. Kalau kemudian dihubungkan dengan, sekarang lagi marak, sekarang jurnalis menggunakan media sendiri. Jadi gini, kalau dulu kemudian jurnalis mesti harus bekerja barangkali pada perusahaan media. Sekarang jurnalis sudah bisa berdiri sendiri, para freelancer atau apa. Mereka bikin akun di Youtube misalnya. Ini sekarang sudah, bahkan Youtube sendiri bekerja sama dengan jurnalis untuk kemudian membuat akun dengan konten-konten yang terverifikasi. Nah itu di Sumber juga ada salah satu kawan kita. Jadi jurnalis punya akun sendiri, punya akun melalui akun itu dia membuat konten atau membuat liputan video yang memenuhi kaedah-kaedah jurnalistik. Itu saya kira dia tentu tidak digaji lagi oleh perusahaan media. Nah barangkali untuk awal-awal yang seperti yang mengikuti program Youtube, tentu dia mendapatkan dari Youtube barangkali. Tapi kemudian tentu untuk berikutnya, dan itu sudah dipraktekkan banyak orang, dimonetisasi Youtube dimonetisasi dan mereka mendapatkan penghasilan ketika memasang iklan di masing-masing ininya. Jadi artinya apa? Kalau buat saya, ini sebenarnya belum masuk dalam aturan undang-undang pers. Tapi kalau saya sih, lebih berpikirnya lebih progresif saja. Buat saya sih sebenarnya tergantung kontennya. Apakah kemudian seluruh karya itu harus perusahaan media? Nah memang aturan undang-undang pers menyebutkan seperti itu. Tetapi undang-undang pers kan disahkan tahun 1999 itu, ketika kemudian internet belum begitu berkembang, media belum seperti sekarang. Nah saya kira itu yang terjadi. Hari ini jurnalist sudah bisa sebenarnya mempunyai media sendiri dan kemudian menghasilkan konten yang tetap berkualitas. Bisa mandiri ya bang? Ya bisa mandiri. Nah itu tadi bertanya, apakah masih digaji? Ya yang bekerja di perusahaan media harus digaji. Tapi mereka yang, apa namanya, punya, apa, mulai mengembangkan. Menggaji dirinya sendiri, itu ibaratkan ya bang bang? Ya bisa, bisa saya kira. Itu sudah mulai berkembang hari ini. Lalu bagaimana dengan kualitas dan kualitas dari wartawan tersebut? Nah inilah yang kemudian perlu tetap dijaga. Jadi banyak komponen untuk ini ya. Misalnya yang pasti komponen, ada masyarakat perlu kemudian terus melihat. Undang-undang pers itu kan menghendaki masyarakat misalnya kalau ada konten atau misalnya karya atau apa. Itu kan, kalau itu bentuknya adalah karya jurnalistik bisa dilaporkan ke Dewan Pers. Dewan Pers nantinya akan mengawasinya. Nah, apa, memberikan ini, ini melanggar kodetik atau ini, apa, ini berita ini melanggar kodetik. Yang ini, yang ini enggak gitu kan. Dia yang kemudian akan memproses ketika ada pengaduan masyarakat. Tapi memang Dewan Pers juga bisa memberikan imbawan-imbawan. Nah, jadi saya kira itu yang ini. Oke bang, pertanyaan terakhir nih bang. Bagaimana cara menjadikan profesi wartawan menjadi profesi yang mulia bang? Jadi tetap menjadi profesi yang mulia bang. Jadi tetap menjadi profesi yang mulia bang. Ini adalah profesi yang mulia bang. Saya kira upaya untuk meningkatkan apa, Dewan Pers kemarin itu kan mencoba untuk apa, mencoba sejak 2012 sudah mulai ada program uji kompetensi wartawan ya. Yang kemudian di, apa, di delegasikan kepada, apa, kepada lembaga-lebaga penguji. Jadi memang mestinya jurnalis hari ini mesti berkompeten. Nah, dia, mekanismenya adalah dia mengikuti, apa, uji kompetensi. Nah, tapi memang perlu kita jaga terus bagaimana uji kompetensi ini, kualitasnya. Jadi agar jangan kemudian orang yang tidak berkompeten kemudian lulus. Nah, tentu kemudian lembaga-lebaga penguji itu, ini tetap perlu dilihat kualitas pengujiannya oleh Dewan Pers sebagai yang memberikan, apa, namanya, pendelegasian itu. Nah, saya kira uji kompetensi adalah salah satu bagian dari upaya kita untuk menjaga bagaimana profesi ini tetap dijalankan oleh orang yang kompeten. Kenapa kemudian seperti itu? Karena profesi ini kan persendiri kan itu langsung dilindungi oleh undang-undang. Ada undang-undang. Ketika kemudian ada privilege di sana, diberikan oleh undang-undang bahwa kemudian misalnya, hasil karya jurnalistik tidak boleh dipindahkan, dia diselesaikan setiap di Dewan Pers. Kira-kira seperti itu ya. Itu privilege diberikan oleh hukum. Ketika hukum memberikan privilege, ketika hukum memberikan perlindungan seperti itu, juga masih ada kewajiban jurnalis, mesti punya tanggung jawab menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik dan punya kompetensi yang cukup. Ini Bang, Vina mau minta sesuatu nih Bang, pesan untuk wartawan untuk kedepannya Bang. Apalagi sekarang kan banyak mahasiswa yang mempunyai bakat ataupun cita-cita pengen jadi seorang wartawan. Untuk yang mau jadi wartawan. Iya Bang, itu lebih tepatnya Bang. Saya kira teman-teman hari ini yang, hari ini kan rata-rata yang menjadi mahasiswa adalah generasi Z ya. Iya. Generasi baru yang sangat dekat dengan teknologi, sangat dengan perkembangan hari ini. Saya kira kalau dari sisi teknisnya, generasi baru saya yakin dan saya agak percaya mereka punya terbosan-terbosan untuk membuat karya yang sesuai dengan kondisi new media tadi. Tetapi tentu yang perlu kita indikan adalah apakah kemudian karya itu apapun kemudian kreativitas kita untuk membuatnya menjadi karya sesuai dengan kode etik. Saya kira yang perlu kita indikan adalah tetap siapapun yang menjadi jurnalis, kode etik-jurnalistik tetap menjadi acuan yang penting bukan hanya dibaca, tapi dipahami dan dipraktekan. Karena banyak sekali. Tahu tapi tidak dipraktekan ya Bang. Mungkin bukan banyak sekali, tapi masih ada jurnalis yang tidak membaca. Ada surveinya dulu itu, banyak ya katanya. Kalau saya sekarang yang terbaru saya belum ada survei, tapi dulu katanya banyak wartawan yang tidak baca kode etik. Tapi bukan hanya membaca saya kira, tapi juga memahami. Karena saya pun kadang-kadang untuk kasus tertentu masih harus berdiskusi untuk memahami, membaca ini yang kayak gini, ini melanggar kode etik atau enggak. Kadang-kadang ada yang dunia abu-abu yang perlu kita diskusikan. Kira-kira gitu. Oke Bang. Sekian dulu ya Bang, bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih sudah diundang ke sini oleh rawan-raawan. Iya Bang. Supaya kita bertemu lagi di lain tempat dan pembahasan yang berbeda ya Bang. Baik sahabat DNK TV, sampai disini dulu bincang-bincang kita dengan Bang Hendra Makmur. Semoga kita dipertemukan lagi dengan Bang Hendra Makmur di waktu dan tempat yang berbeda dan tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik. Baik saya Fina, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Salam DNK TV, TV masa depan, dakwah dan komunikasi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.